Ya bener sih kalau di rumah pasti ngekiin banget kalau kencing spot 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 yes Begitu dia kencing dia pup bawa masuk teritorial marking Apalagi kalau punya lebih dari dua jantan Gak ada yang namanya semprotan kayak gini langsung serot langsung bisa pup disitu Ya kembali lagi di channel Verila Chandra di Lele Photographer kali ini lagi ada di Verila Batshop Kelapa Gading Gue lagi pengen jawabin pertanyaan yang di Instagram Ada pertanyaan dari one of my client sebentar Anjing saya suka banget pipis sembarangan ya Jadi anjing yang biasa yang pipis sembarangan itu terutama di anjing cowok Oke anjing cowok itu kencing itu nandain dia teritorial marking Apalagi kalau punya lebih dari dua jantan Jadi contoh misalnya punya dua jantan satu udah kencing di tempat A Jantan yang satunya pasti juga ikut kencing lagi disitu Begitu pura selanjutnya Nah itu disebabin apa karena itu emang rasa alpha dari binatang yang ingin menguasai teritorial Oke nah itu bisa disolusin gimana Ya bener sih kalau di rumah pasti ngekiin banget kalau kencing spot 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 yes Nah itu makanya kenapa kita bilang harus diajarin poti training Poti training mau yang gak keluar duit ada tapi butuh tenaga atau mau yang keluar duit Tapi ya pun itu pun gak instan ya Jadi untuk ngelatih anjing itu gak ada yang instan Gak ada yang namanya semprotan kayak gini Langsung serot langsung bisa pup disitu Itu seems impossible Oke cara pertama Ini yang low cost Ya terbilang sih no cost itu artinya Nah kecenderungan anjing itu akan pup setelah 2 jam dia after makan ya Jadi abis 2 jam bawa keluar biar dia sempet kencing atau pup Nah begitu dia kencing atau pup langsung bawa masuk secepat mungkin Jadi kita doktrin pikiran dia bahwa Oh gue abis kencing gue abis pup gue boleh masuk rumah Repeating ya Jangan Sedapat mungkin jangan ngeja jangan males Kan udah low cost ya jangan males juga dong Jadi abis 2 jam makan bawa keluar kencing pup Begitu dia kencing dia pup bawa masuk Oke Nah itu cara pertama Cara kedua kita ada namanya under pad Ya ini under pad ada 2 ukuran Yang 60x45 sama ada 30x45 Nah ini under pad ini difungsikan untuk media tempat dia kencing Soalnya kan kalau orang zaman dulu kan biasanya kencing pake koran Nah koran kan gak observe dia punya kencing yang ada Ngembeng Apa yang ngembeng itu Bergenang Nah dia bergenang nginjek-nginjek yang ada bau pesing lah seluruh rumah Ya jadi ini kita buka Ada ada medianya juga kalau buat ditaro Bentar gue taro dulu Nah ini buat naro under pad nya Jadi dibuka Under pad nya ditaro dalam sini Ditutup Kunci Kalau enggak anjing yang resek itu digaruk-garuk robek burai pula Nah kan kalian udah punya ini Terus udah punya under pad Terus anjingnya ngerti Ya enggak Enggak langsung ngerti Nah itu kita ada semprotannya juga Ini supaya nge-direct anjingnya untuk kencing disini Baunya yang ini sih masih manusiawi sebelumnya itu Aduh gila baunya luar biasa Jadi di distract disini supaya dia mau kencing disini Nah tapi dengan catatan Di rumah kalian itu enggak ada spot bekas dia kencing-kencing Kenapa karena penciuman manusia kita sih cium Udah wangi Udah pake karbol Udah pake wipol Jadi enggak ada bau kencingnya Ya tapi kalau di anjing Dia kan indera penciumannya tinggi Jadi masih ada amoniaknya Jadi sedapat mungkin kalau dia masih kencing berantakan di tempat yang lain Berarti nge-pelnya belum maksimal Kalian bisa siram cuka Jadi amoniak lawan sama asam dari cuka Itu buat menghilangkan disikat ya Jadi saat dia direct cium-cium-cium-cium Enggak ada Nah nanti dia akan ter-direct untuk kesini Ya itu cara kedua Oke Cara ketiga Ini cara yang mahal Expensive way Kalian pakein Pampers Ya ini ada ukurannya Ini untuk size mini 1 hingga 2,5 kg Terus ada yang SS 2 hingga 5 kg Terus ada yang ML juga ada Nah terus ada juga Pampers untuk Ini yang bisa dicuci Tapi lagi ada yang buat betina doang Ini jadi Pampersnya kalian bisa cuci Harganya cukup pricey Rp3,85 untuk yang small Yang extra small Yang extra small Rp3,40 Nah terus jadi Intinya untuk ngelatih kencing itu Butuh konsistensinya kalian Kenapa? Karena Karena anak kecil gak ada yang kalian bisa Bayi nih ya kita ngomongnya Gak ada anak bayi yang ngerti kencing itu harus di toilet Betul gak? Pasti betul karena anak saya belum bisa Oke jadi butuh konsistensi dari pemilik untuk ngedirect mereka untuk ke toilet Sehingga mereka tau Oh dia harusnya kencingnya itu di toilet Atau pake media Ada yang pake keset Ya tapi kan kalo keset kita ada banyak Dia mungkin di semua keset dia kencingin Ada yang pake media koran pun masih ada Itu boleh-boleh aja gak disalahin Cuman biasanya kan kalo koran ya tadi gue bilang Bakal injek-injek becek semua Dan bawa amis banget Bawa anjir gitu kan Nah kalo gue sendiri Lebih demen untuk di outdoor Kenapa? Karena biar kencing di luar aja Gak usah ngepel Gak usah bau Pup juga tinggal comot Pake plastik pastinya Jangan pernah tinggalin pup di rumah orang ya Udah ada kasus tuh Jangan sampai keulang Ya jadi Berbalik Itu semua ada keputusan Berbalik Semua keputusan ada di Pemilik anak bulu Ya jadi mau Cara murah Bawa keluar Cara kedua Bisa pake underpad Ya Cara ketiga Pake Pempes Ini lagi ada promo buy one get one Kayaknya masih deh Terus Cara keempat Bisa pake yang washable Nah kalo misalnya Tadi gue lupa Ada produk juga Buat ngilangin bau kencing Nah ini Contoh Ini salah satu produk Cukup unggulan Dari Amrek juga Ini multi surface cleaner Bisa untuk vinyl Laminate Sama batu-batuan Nah yang tadi gue bilang Kalo misalnya pake cuka Kalo rumah kalian itu dari marmer Just beware ya Akan ada staining Ini yang paling aman Oke Jadi Ini Question and answer Dari gue Sebagai Pemilik Verino Pet Shop Kalo misalnya Ada yang mau ditanyain lagi Atau ada Info tambahan Solusi Mengenai Gimana sih Supaya anjing gak kencing sembarangan Leave the comment Don't forget Subscribe Like and share Bye Sampai jumpa Sampai jumpa